Rumput alang-alang, alang-alang itu sejenis rumput Alang-alang ya Pak Sugurati ya Mudah sekali Taruh aja, tandur aja depan rumah Tandur aja di depan rumah, syukur-syukur Mengelilingi rumah lah Pasukan limau pancernya, dari timur Selatan, Barat Atau seutara dipakai Oke, itu solusi konkret teman-teman Semuanya dari Pak Sugeng Supaya kemudian terbebas dari Berbagai macam Jenis musibah ya, tolak-balaknya Dengan nantur alang-alang Di depan rumah, atau kalau misalnya Kepergian jauh Di mobil atau di motor Taruh alang-alang ya Diselit nonang di Bisa, tetapi ini juga Metodologi yang bukan Berarti aku Tidak percaya dengan metodologi ini orang lama Tapi minimal, selain itu Memang hidup kita harus siling waspoto Terus ini Pak Sugeng Kan akhir-akhir ini mulai Banyak ya Ketakutan saudara-saudara kita Setelah melihat tragedi di Jianjur Kemarin gitu kan Jangan-jangan ini dari Barat Berjalan nih pelan-pelan Ke Jawa Tengah Ke Jawa Timur Nah, supaya kemudian Saudara-saudara kita Termasuk di Jianjur dan sekitar Nah, Jawa Barat Jawa Tengah Aman, ketika ada Garu Lumaku Bahasanya ya Ketika ada tragedi-tragedi seperti itu Selalu selamat gitu Berdasarkan intuisi Pak Sugeng Apa yang harus mereka lakukan Kita lakukan Di ira kalau tidak Memang Semua perpentaran waktu Kesmerawatan manusia Diantuhi dengan hidup yang semerawut Hidup yang khawatir Maka ini pesan leluh Nanya tiga Ojo kagetan Ojo gumunan Ojo khawatir Nah, tiga-tiganya Ini dilupakan oleh Regerasi kita Nah, di ira sekarang Sudah ngalami kalau tidak Zaman ini Dan seba khawatir Seba khawatir Dan lebih ekstrimnya Hidupnya selalu berkompetisi Mas Mengejar kekayaan Dan mengalalkan Nah, kembali ke Solusi di mana Waktu manusia Dalam mengandalkan traveling Karena tugas kerja Atau tugas mungkin Mau pergi kemana Orang Jawa cuma berpesan Mobilmu Atau tempat montormu Guna ono alang-alang Itu sederhana sekali Mobilmu Atau motormu Tanya ono alang-alang Bisa sekewakal Sampai daunnya Atau hanya daunnya Filosofinya apa? Filosofinya apa Pak Suku? Wah ini kalau saya ceritakan Panjang Disingkat saja? Entek-entek anusak buku Rarampung Itu karena ini menceritakan Sebuah manuskrip Dan manuskrip itu Cerita itu ada di Sandi Suku Sandi Suma Yang berbau monjopait Hampir semua Domainnya ada cerita ini Namanya Samudera Mantana Dimana Tirta Amrta Tirta Amrta Tentang Garudia Garudia itu Membawa Tirta Amrta Kemudian Tirta Amrta itu Tercecer Di pohon ilalang Karena Tirta Amrta itu adalah Tumbuhan abadi Manusia ingin langgeng abadi Kenang Tirta Amrta Sehingga alang-alang itu adalah Vibrasi dari Tirta Amrta Itu mitologi dari Samudera Mantana Jangan digatukan Keyakinan lain Karena nyambung Aku juga sebuah manuskrip Yang ceritanya seperti itu Makanya Sampai sekarang Orang Jawa mempercayai Bahwa alang-alang itu adalah Sebagai tolak bawa Yang sangat efektif Makanya dalam kehidupan Orang Jawa Nandur di alang-alang Yang pajubat Yang mau pancer Yang orang lawas Yang wajib Mas Uragur tebu Uragur kelar Uragur gadik Uragur kelar Alang-alang dipakai Di situ Itu kan kalau Untuk perjalanan Supaya selamat Pak Sugeng Kalau misalnya Pas di rumah Bagaimana Pak Sugeng Sama saja Di depan pintu Mas Syukur-syukur Nandur saja Di depan dikasih pot Rumput yang mudah hidup Dikasih rumput Yang mudah hidup Maksudnya bagaimana Alang-alang itu Ditansipkan Sehidup Karena rumput Alang-alang Alang-alang itu Sedilis rumput Alang-alang ya Mas Sugeng Mudah sekali Taruh saja Tandur saja Di depan rumah Syukur-syukur Mengelilingi rumah Pas di baling Mau pancernya Dari timur Selatan Barat Atau Bukan berarti Aku Tidak percaya Dengan metodogeni Orang lama Tapi Minimal Selain itu Memang hidup kita Harus iling Waspodo Yang paling penting Kepada mikronya Jiwa kita Iling waspodonya Dalam hidup kita Kita Nganggu Tapi Ngamur Jadi Jadi Kepada Kepada Tidak Masih Sasa Oleh Alang Faktor Primernya Justru Yang Iling waspodonya Iling waspodonya Itu Dalam hidup Oke Siap 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 Terkait Dengan Kalau Serat Kolotido Itu Sebenarnya Secara Subtilnya Substantifnya Kira-kira Itu Siapa Yang Nulis Terus Esensinya Bagaimana Pak Sugeng Kolotido Semua Karya Beliau Rongo Warsito Semua Menggunakan Kata Kala Kala Itu Depan rumah Saya Ini Kala Mas Pak Anggu Simbol Atas Ini Atas Mas Itu Kala Mas Nah Mengapa Kamu Kalau Pergi Ket Sandi Di Namanya Dua Pintu Atau Namanya Koryagung Atau Padu Raksa Selalu Nganggu Simbol Di Jame Wong Jawa Hati Orang Jawa Itu Betar Paling Tinggi Teologi Ajaran Itu Betar Rokolo Mas Dewani Waktu Karena Apapun Disitu Orang Baik Orang Jelek Apapun Tidak Bisa Menghilangkan Akan Dibalas Oleh Waktu Makanya Waktu Adalah Penting Makanya Di Kolok Tidak Memberikan Peringatan Bahwa 24 Jam Dibagi 8 8 Bekerja 8 Untuk Tidak 8 Jam Buku Tidak Faktor Terus Kontemplasi Belum Koreksi Diri Dalam Hidup Nah Itu Digunakan Makanya Nganggu Simbol Kolom Mangkoro Atau Mangkoro Dibakai Makanya Rokolo Warsito Mengadopsi Kata Kala Itu Karena Kala Itu Abadi Semua Orang Akan Ternibas Hidungan Detik Menit Kalau Kita Iling Dan Waspodo Terhadap Kolom Tidak Waktu Yang Perputaran Sokrom Pengilingan Tadi Akan Selamat Karena Detik Menit Manusia Kedunuhan Teluk Lali Silah Lan Apes Lali Luput Lan Apes Apes Ini Mas Kadang Kadang Awek Dilupakan Kenok Mas Maka Dikasih Baning Dengan Waktu Itu Selalu Iling Mas Podo Paling Ketujam Tak Bagai Minimal 8 Jam Untuk Kontemplasi Mula Sari Interpeksi Diri Terserah Mau Wiritan Mau Dikiran Mau Semeti Mau Gokersol Ini Perlaku Kita Lebih Baik Dari Yang Sekarang Barangkali Kalau Dikomparasikan Antara Kontemplasi Dengan Apa Pak Pak Atau Meditasi Sendiri Pak Sugeng Lebih Menyarankan Yang Mana Karena Ketika Kita Meditasi Tidak Ada Kontemplasinya Disitu Ismurni Kita Pasrah Total Kalau Kontemplasi Kena Efeknya Di Perlaku Hari Ini Aku Kurang Apa Ada Evaluasi Perbaikan Dan Penyempurnaan Perlaku Dari Satu Hari Ke Hari Yang Lain Jadi Lebih Baik Esensinya Kontemplasi Kan Disitu Sementara Kalau Meditasi Tadi Ya Kita Sebagai Wujud Syukur Masrah Efeknya Tenang Itu Lebih Lebih Berbobot Yang Mana Menurut Panjendengan Orang Yang Menjalankan Kalau Dalam Kontek Kita Adopsi Kembali Ke Abad 17 18 Dua Narasi Dua Manuskrip Dua Kitab Kita Tabrakkan Dua Kitab Satu Ulang Reh Dengan Medo Tomo Ulang Reh Ulang Reh Karyanya Rongo Wasi Ini Gambarnya Karya Yang Sudiro Mangun Negoro Keempat Itu Yang Efektif Aku Lebih Mudah Menggunakan Medo Tomo Karena Dalam Medo Tomo Ada Yang Namanya Satur Sembah Mas Kalau Di Hindu Buddha Menggunakan Satur Berata Satur Yoga Berata Di Jawa Juga Ada Satur Sembah Di Islam Ada Sari Atau Rika Gawai Marifat Di Jawa Juga Ada Sembah Rogo Sembah Sipto Sembah Jio Kalau Sembah Roso Itu Tahap Dari Perenungan Sampai Ke Aplikasi Itu Di Empat Sembah Itu Bisa Kita Babarkan Satu Per Satu Karya Yang Sedilu Nama Kejin Nya Ratin Banjir Itu Tentang Sembah Rogo Sembah Rogo Penyuciannya Pakai Wari Semua Gemang Pake Banyu Oke Badan Kita Untuk Semua Khusetialah Minimal Adur Sip Orang Jawa Terus Keramas Orang Tenggara Wudu Atau Nek Model Hidu Hanya Di Persikit Dengan Tirta Terus Keramas Sembah 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 Rok Jasman Ini Kudu Resik Mungkin Sembah Cipta Cipta Agak Berat Karena Otak Kita Kudu Dalain Maka Nganggu Ikat Orang Luyur Konsentrasi Kita Cipta Itu Pikiran Berpikir Yang Baik Berkata Yang Baik Dan Berbuat Yang Baik Di Adopsi Orang Hindu Teri Kaya Pari Sudha Namanya Berpikir Yang Baik Berbuat Baik Dan Lagi Wah Hubungannya Dengan Hati Hidup Gunakan Dengan Hati Otomatis Aplikasinya Oke Jujuri Kembali Ke Rosoh Ini Lengang Dikandak Karena Rosoh Itu Semua Harus Membuang Kepala Dipenggal Nisor Pusat Ditugel Artinya Banyak Gunakan Hati Tidak Rasional Tapi Yang Murni Rasa Ini Karena Rasa Itu Tersambungkan Dengan Vibrasi Suwung Vibrasi Dari Tuhan Itu Sendiri Mulai Menggunakan Pranayama Akhirnya Pengaturan Napas Arahnya Smedhi 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 Artinya Pernapasan Terhadap Hidung Itu Sudah Menggunakan Rosoh Luar Biasa Jadi Empat Ini Efektif Bagi Orang Jawa Kamu Ingin Belajar Tentang Memahami Hidup Empat Sembah Ini Aplikasikan Dalam Hidup Sangat Mudah Tidak Terlalu Banyak Metodologi Kudung Orang Jawa Tidak Mewasipkan Kalau Sudah Mewasipkan Sebuah Doktrin Ada Kepentingan Ada Kepentingan Tapi Seyugianya Kamu Menyarankan Lakon Seperti Itu Sebaiknya Seperti Itu Buk Lakoni Monggor Rambok Lakon Langbo Monggor Bakaling Oke Mau Rokokan Dulu Saya Lanjutkan Terkait Dengan Ini Satu Hal Yang Banyak Kan Orang Memberikan Konsep Tentang Tuhan Dan Antara Satu Guru Dengan Guru Yang Lain Terkadang Berbeda Beda Tapi Kalau Menurut Makem Jawa Sendiri Hakikat Tuhan Menurut Orang Jawa Sebelum Kita Bicara Tentang Hakikat Jawa Kita Harus Mengetahui Apa Tuhan Tuhan Menurut Orang Jawa Sebelum Kita Menjawab Tentang Hakikat Tuhan Kita Tahu Dulu Jawa Apa Sebuah Kepulauan Ternyata Tidak Leluhur Kita Memberikan Jawa Jawa Makna Filosof Berarti Orang Yang Memahami Tentang Makna Hidupnya Filosof Berit Makanya Dalam Jawa Itu Kalau Kita Diadopsi Dalam Bahasa Sang Sekret Ada Kata Arjawat Arjawat Artinya Orang Yang Kerendah 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 Dan Jujur Leluhur Kita Memberikan Kata Jawa Diharapkan Keturunan Itu Kerendah Hati Dan Jujur Nah Dari Kata Jawa Itu Sediri Oke Sehingga Orang Susi Moralitas Wir Rang Jawa Karena Rang Jawa Memahami Tentang Hidupnya Berlaku Hidupnya Kata Jawa Tersebut Kemudian Haktikat Tuhan Menutup Orang Jawa Itu Sangkan Para Leng Dumadi Sangkan Asal Muasal Yang Terjadi Jadi Urip Leng Gaya Urip Leng Urip Leng Gaya Urip Orang Jawa Dalam Kosmolog Ini Dituntut Ketemu Kira Kira Mas Kira Dalam Konteks Sangkan Para Leng Dumadi Itu Hakikat Tuhan Menurut Orang Jawa Kira 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 Mas Indra Kira 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 Susah Ya Pak Iya Susah Tapi Endingnya Ketemu Mas Ending Ketemu Orang Jawa Tidak Bisa Memberikan Sebah Ulasan Dia Mengatakan Tan Kenokinayongopo Tidak Bisa Digambarkan Tidak Bisa Diluster Katian Tan Kenokinayongopo Imanen Sekaligus Transed Disitu Jadi Gustialah Reset Digambarkan Dengan Dengan Kata-kata Kenapa Nggak Bila Nggak Ketemu Ya Kalau Nggak Bisa Makanya Dia Pakai Simbol Tan Kenokinayongopo Gustialah Reset Disepetikan Seperti Itu Artinya Untuk Tahapan Memberikan Bentuk Atau Gambar Sudah Salah Apalagi Meliru Meliru Tarikan Bentuk 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 Salah Besar Makanya Dengan Dali Tan Kenokinayongopomo Gustialah Mung Sak Jukotan Kinebaran Gustialah Hanya Satu Tidak Ada Duhanya Memahaman Orang Jawa Memahami Tentang Hakikat Tuhan Menurut Orang Jawa Karena Yang Dicari Orang Jawa Dalam Sangkan Paraning Dumadi Hanya Satu Kata Titik Nol Senggung Kekosongan Yang Padat Pemuatan Angka Nol Orang Sisi Kalau Selama Anda Mencapai Titik Nol Atau Kosong Ketemu Vibrasinya Tuhan Karena Penyatuan Antara Sangkan Paraning Dumadi Itu Bukan Sebuah Penyatuan Tapi Sebuah Kesatuan Antara Matahari Dengan Sinarnya Antara Geni Karu Rupi Itu Yang Dikulik Antara Geni Karu Rupi Anggir Itu Diadopsi Oleh Sisi Jenar Man Galing Tataran Sari Tidak Memahami Dianggap Mengutuskan Sisi Jenar Sipaten Ini Aliran Mak Rifat Rata Mbak Cota Sawab Dia Tidak